Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Afifah dan rekan saya Mirsyayu Maulidah Rifanda Video ini kami buat untuk mengedukasi teman-teman semua Agar semakin peduli terhadap kesehatan mental kita sebagai remaja Terutama pada saat pandemi coronavirus Pandemi coronavirus menekankan kita untuk melakukan aktivitas di rumah aja Termasuk melakukan pembelajaran dari rumah Apakah kalian sudah merasa bosan? Ataukah merasa stres? Kalau begitu kita simak ya penjelasan berikut ini Penyebaran pandemi coronavirus Pandemi coronavirus disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 Yang menyebar melalui percikan pernafasan droplet selama batuk, bersin, dan pernafasan normal Selain itu, virus menyebar dengan menyentuh permukaan benda terkontaminasi Kemudian menyentuh wajah Upaya pencegahan penyebaran virus Isolasi sosial merupakan keadaan sejahtera individu untuk mewujudkan potensi Mengatasi tekanan kehidupan, produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas Kesehatan mental remaja dalam kondisi pandemi COVID-19 perlu penanganan tersendiri Karena telah mengubah beberapa aspek kehidupan Termasuk social distancing, karantina, dan isolasi diri Isolasi sosial merupakan keadaan individu yang menyebabkan penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya Indikator pendekatan kesehatan mental pada remaja di kondisi ini Dapat dilihat pada aspek kecemasan, stres, kesepian, kebosanan, frustasi, depresi, dan perilaku menyimpul Kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pandemi ini Terutama saat diharuskan untuk belajar dari rumah Yang pertama, sulit memahami pembelajaran daring Hal ini biasanya karena terbatasnya waktu saat guru melakukan penjelasan dan pemberian tugas Akan tetapi, hal ini juga bisa diatasi dengan pencari dan memahami materi pembelajaran di Google dan Youtube Serta bisa menanyakan langsung dengan guru yang bersangkutan melalui WhatsApp pribadi guru tersebut Yang kedua, cemas mengalami penurunan nilai Hal ini terjadi karena terbatasnya waktu pengerjaan soal sehingga murid-murid terburu-buru mengumpulkan tugas Dan kadang ada juga yang terlambat mengumpulkan tugas Akan tetapi, ini bisa diatasi dengan fokus mengerjakan soal sampai selesai dan tidak bermain gadget terlebih dahulu Yang ketiga, tidak mendapatkan uang saku saat pembelajaran daring Hal ini membuat semua murid mengeluh kepada orang tua jika tidak mendapat uang saku Lebih baik, uang saku tidak usah diminta karena untuk membantu keuangan orang tua pada saat pandemi coronavirus Penghasilan orang tua juga susah didapat karena pandemi seperti ini Jadi, kita juga harus mengerti keadaan orang tua dan jika kita tetap diberi uang saku Gunakanlah dengan bijak seperti ditabung Yang keempat, merasa terbebani gadget yang tidak memadai dan biaya kuota internet untuk pembelajaran daring Terkadang ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget untuk pembelajaran daring Dan terkadang memakai gadget orang tua atau bisa jadi milik tetangga Apalagi banyak yang terbebani untuk pembelian kuota karena tidak semua siswa yang menggunakan wifi di rumah Lebih baik, teman semua, informasikan dan minta saran kepada pihak sekolah Dan selalu memberikan kabar jangan sampai ketidakhadiran saat daring mempengaruhi kualitas belajar kita Yang kelima, pekerjaan rumah menghambat kita dalam mengerjakan tugas sekolah Hal ini biasanya, orang tua menyangka tugas yang diberikan sekolah sedikit Padahal tugas yang diberikan lumayan banyak Sehingga para orang tua menyuruh anaknya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah Jika dijelaskan secara baik-baik, orang tua pasti juga akan mengerti dan mendukung kita dalam mengerjakan pembelajaran daring Yang keenam, selalu menjaga kesehatan Menggunakan masker ketika berpergian Rajin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer Selalu melakukan social distancing Dan kurangi kumpul-kumpul bersama teman Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kesehatan mental selama pandemi COVID-19 Yaitu yang pertama, olahraga Olahraga dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani Olahraga dipercaya dapat membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru yang memungkinkan tubuh terkena gejala flu dan penyakit lainnya Yang kedua, tidur dengan teratur Pola tidur normal adalah waktu tidur 7 hingga 8 jam pada waktu malam hari Manfaat dari tidur tepat waktu yaitu tubuh akan menjadi lebih sehat Meningkatkan daya ingat dan daya pikir dan lain-lain Yang ketiga, beribadah tepat waktu Beribadah tepat waktu memberi manfaat diantaranya Tuhan lebih mencintai hambanya yang beribadah tepat waktu Mendapat tempat di surga Mendapat pahala yang besar Membuat kita merasa tenang dan damai Dan masih banyak lagi manfaatnya yang begitu besar Yang keempat, aktif berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman melalui sosial media Berkomunikasi dengan teman melalui sosial media adalah sarana ampuh untuk menjaga silaturami dan menanyakan kabar Karena selama pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita secara langsung Dengan kita berkomunikasi melalui media sosial Kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi penularan virus corona dan menjalankan anjuran stay at home Komunikasi sosial media ini juga membantu kita agar tidak bosan saat di rumah Yang kelima, bermain sosial media Bermain sosial media pada saat pandemi virus corona Pembantu kita agar kita tidak merasa bosan terus-menerus Akan tetapi juga ketika kita menggunakan sosial media Kita juga harus memilih mana yang baik, mana yang buruk Manfaat sosial media sangat banyak sekali Di antaranya digunakan untuk bersosialisasi Digunakan untuk mencari teman baru Sebagai media penghibur Dan kita juga bisa mencari materi terkait pelajaran di sekolah melalui media sosial Yang keenam, melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya Hal ini bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang Misalnya, bereksperimen dengan makanan Mempelajari tarian Mengcover lagu jika bisa bermain musik dan bernyanyi Membuat kerajinan dan kreativitas lainnya Yang ketujuh, mengerjakan tugas dengan tepat waktu Dengan mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu Kita tidak akan tergesa-gesa dalam mengerjakan atau lupa mengerjakan Serta kita dapat belajar agar lebih disiplin dan lebih menghargai waktu Sekian penjelasan dari kami Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan upaya-upaya pencegahan virus corona Ingat selalu untuk jaga jarak Makan makanan bergizi Menggunakan masker jika keluar rumah Rajin mencuci tangan Dan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!